Baru tiba di Ibu Kota setelah mudik lebaran, 7 orang warga kedapatan reaktif COVID-19. Mereka diminta menjalani isolasi mandiri hingga hasil tes swab PCR keluar. Dari hasil pemeriksaan, di sejumlah posko kesehatan yang menjadi lokasi tes swab Atigen bagi para pemudik di Jakarta Timur, didapatkan 7 orang pemudik reaktif COVID-19. Mereka baru saja tiba dari kampung halaman usai mudik lebaran. Selanjutnya warga yang reaktif COVID-19 diminta menjalani tes swab PCR dan karantina mandiri sampai hasil tes swab PCR keluar. Bila hasilnya positif COVID-19, mereka akan dirujuk ke RSDC Bisma Atlet untuk menjalani perawatan. Dan ini juga dilakukan swab Atigen pada hari ini sebanyak kurang lebih 25 orang. Dan dari swab yang dilakukan sepanjang hari ini, terdapat 7 orang. Mencegah penyebaran virus corona pemudik atau penumpang kendaraan yang reaktif COVID-19 akan dibawa ke RSDC Bisma Atlet Kemayoran Jakarta. Tugas gabungan akan melakukan tes swab antigen secara acak terhadap pemudik atau penumpang kendaraan yang masuk wilayah Jakarta. Hal ini dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19 dari para pemudik yang kembali ke ibu kota. Terdapat 12 pos titik pemeriksaan antigen terhadap pengendara kembali dari luar kota menuju Jakarta. Ketika diketahui hasilnya reaktif, maka orang tersebut akan dibawa ke RSDC Bisma Atlet untuk tes usap PCR dan isolasi mandiri sementara.